Kisah misterius hilangnya Kurnia Mega, Keeper Andalan, Timnas Indonesia Ia salah satu keeper terbaik yang pernah membela Timnas Indonesia Ia memiliki postur tubuh yang ideal, ia juga memiliki refleks yang cepat Ia menjadi tembok koko yang tak tergantikan di posisi keeper untuk Timnas Indonesia sejak tahun 2013 Sayangnya ia tak terlihat lagi sejak melawan Barito pada tahun 2017 Dan akhirnya ia memutuskan untuk menghentikan karir sejak tahun 2019 Banyak rumor yang mengatakan bahwa ia diguna-guna Namun belakangan diketahui bahwa ia mengalami gangguan pengelihatan Pihak Arema pun selaku klubnya membenarkan berita tersebut Dan akhirnya berkat jasanya nomor punggung satu di Arema pun dipensiunkan